salam buat neng Umi Laila iya gak makanya ngerti mumpuni Umi Laila ku anak buahku iya, maksudnya kini iya mereka itu kalau ceramah role modelnya saya coba perhatikan gaya ceramahnya mereka bahkan materi-materi ceramahnya mereka ini mbak saya iya memang iya coba perhatikan, teliti ya mereka juga ngaku kok dan saya seneng saya seneng ada yang, apa namanya belajar dari gaya ceramah saya dikembangkan, dan mereka jujur menganggap saya sebagai role modelnya, menganggap saya sebagai panutannya, kiblatnya, daripada niru gak kalau ngaku weh iya memang bener bener, gak apa-apa saya seneng, seneng, saya juga belajar kok, saya juga belajar dari guru-guru saya, saya juga niru dari penceramah penceramah yang hebat-hebat itu sama, ayo iki, iki, sampe aneh, sampe an ngetek benda di inspirasi adep sana, dibawah gak apa-apa ya di atas gayamu, ayamu ga jarno, banser jarno makanya macem-macem tak sikatnya, ayo ayo sini bro izin bapak-bapak izin bapak, izin bapak makhluknya macem-macem ayo salaman dulu sama aku mudah-mudahan salam dulu ke jamaah ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang kompak ibu loh nih ya terus nih jawab salam itu hukumnya jarene abah anser itu wajib ayo sal loh ini asing bapak wajib jawab salam ini ku enteng tiga ini setunggal orang yang sedang sholat kedua orang yang sedang tidur ketiga orang gila bu ini sampe an bapak tidur bapak lagi sholat kok bapak jawab salam berarti golongannya tiang nomor pinten nomor tiga soalnya sing salam buang gila hahaha gak minta bu nih kanu tapi pun roto jina nih alhamdulillah alhamdulillah mula nih ini gak apa-apa berdiri mas berdiri gak apa-apa perkenalan rien namanya siapa nama saya rahmat tapi kalau hajah mumbuni mangil saya mas gombrek oh namanya rahmat biasa dipanggil mas gombrek kemarin bareng mbak hajah mumbuni kenapa kau dipanggil gombrek bapak ini ya mungkin nama jalanan aja dulu nama jalanan nama jalanan oh nama jalanan halo bro oh itu bolomu kabin berarti sampe yang dulu pernah jadi anak jalanan dengan nama panggilan gombrek oke oh alah ya kamu sendiri bukan mumbuni yang panggil gombrek gombrek oh oke oh udah pernah ketemu sama mumbuni kebenaran saya jadi ketua panitia pengajian akbar mbak hajah mumbuni oh ya tepuk tangan masya Allah loh makhluk koyong ini jadi ketua panitia pengajian ayo alhamdulillah di youtubenya berkas channel 212 itu kemarin saya ditampilkan lor oke yuk ketua panitia pengajian yang ini gagahnya kok rawani berarti kadus kalah kalau ini alamatnya mana saya gerugu bah gerugu gerugu kawunganten kabupaten cilacap oh oke masya Allah saya ngefans sama abah makanya saya datang kesini alhamdulillah berarti sampe ini tuh ngefansnya banyak banget ya sendiri saya datang ya enggak sampean kan mulai ngefans sama pengajian 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 seneng banget keren semua pokoknya yang ahlu sunnah wal jamaah ngefans bagus suka suka ngaji suka ngaji sama siapapun bagus jangan pegang-pegang orang yang kecil aja gak boleh pegang-pegang kok sama siapapun boleh sama ustazah sama ustad sama gus sama kiai siapapun monggo yang penting ahlu sunnah wal jamaah cinta nkr nih oke seneng bagus ngefans siapapun monggo diikutin daripada ngefans artis yang gak jelas-jelas ngomong kaya gitu sampean sampean kan musblengir lemak silat ketoro potongan ini ini udah dicekali woy wong tampilannya sampe ini jenreng gendah ada wong sarungan kok nganggu sepatu ini makanya wong-wangi harap njawab salam ini jauh diketularan ini sarungnya nyambut ya mba wos ngerti wos ngerti karepo karepo ngomongono binti paringi buatan wos ngerti mancing di pengen nyekel kok nyekel nyekel wong-wong ngarep njawab salam erika idwaga woleh ini ngali tampilannya wong ora-wara sih wong sarungan kok nganggu sepatu ini sepatu ini sepatu ini bocah sekolah masya Allah ini apa isi netase ini ini macam-macam ini jimatnya mba ada jimat ada HP ada macam-macam masya Allah salatnya sampun apa dereng insya Allah lagi belajar bah iya lebih baik ngaku daripada kayak ngono-ngono kaya tampilanmu kok biarmu lincip tapi ninggal sholat ini lagi belajar iya terus ini bah maaf saya kalau belum bisa berpenampilan seperti santri tidak harus tampilan luar itu tidak penting jangan lihat sampaian jangan lihat tampilan luarnya kayak gini saya tidak tahu kalau dalamnya lebih parah yang penting itu dalamnya mas yang dinilai Allah bukan luarnya bukan tampilannya yang dinilai Allah itu dalamnya saya pernah bawa jamaah umroh ya kayak sampian gini penuh tato mulai wajah sampai sini tato semua itu mau berangkat itu nangis-nangis apa nanti saya kalau disana gimana apa kayak gak diterima sama ibadah saya gak diterima terus nanti saya digebukin malaikat tak bilangin gak apa-apa tak kandak no aku sakrab kalau malaikat mekah aku ngomong soalnya kalau menurut saya gini bah tobat itu bukan dari kita merubah penampilan seperti santri atau kiai tapi lebih dari merubah hati dan budi pekerti nah kerungu tepuk tangan itu itu namanya taubat jadi tadi saya sampaikan taubatan nasuhah sekaligus taubatan nasional mulai yang licin-licin pecinya sampai yang model kayak gini taubat semua ini jauh lebih mulia di sisi Allah kalau memang hatinya bagus daripada yang tampilan luarnya kayak gini kayak gini kamu bawa duit gak tau apa berapa ya ada lah dua ratus dua ratus coba kasihkan ini satu dua tiga satu dua tiga kasihkan satu dua tiga ya paling dua dua gak apa-apa terima nak terima nak terima nak nah udah dua aja ini jauh lebih mulia daripada DPR tapi gak ngasih mereka pesan pak ayo ayo DPRnya berdiri DPRnya berdiri kasih mereka eh sebentar pak seratus seratus lima puluh lima puluh lima puluh ini yang dua ini seratusan bapak seratus seratus lagi seratus nah ini lima puluh lima puluh nah itu lima puluhan itu terus kadung munggah nah lima puluh lagi nah dah bentar ini nanti dulu ini apik di paring ini ini kamu tau gak namanya pak DPR pak siapa Pak Tengertos Tanglet Suheri ayo doa matur terima kasih matur suhun sama doakan pak suheri ayo matur nuhun gak mulai mugi-mugi dados dados DPR ayo mau ngedok dongane ya gue satu ayo sama 500 ya dongane lima ayo kamu kamu terima kasih matur suhun sama pak suheri ayo matur suhun pak suheri semoga semoga umurnya tambah panjang terus rezekinya lancar di DPR wes 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 terlu wain gak usah akak-akak ayo kamu matur suhun terima kasih terima kasih pak suheri semoga rezekinya lancar kamu 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 ini peringat peringat stockhead mau ayo kamu kamu matur suhun pak suheri semoga rezekinya tambah lancar tambah umurnya semoga jadi DPR ya kamu ayo terima kasih pak suheri semoga rezekinya lancar tambah umur semoga menjadi ketua DPR amin udah sini pak suheri ini namanya kampanye ngirit sampaian sama kayak ya pak suheri kayak ini kampanye ribuan orang yang tadinya gak kenal pak suheri jadi kenal pak suheri modalnya cuma 350 ribu coba kalau pak suheri kampanye sendiri datang ke rumah-rumah habis berapa maka itu kalkulasi dan hitungan matematikanya berapa nanti kasihkan saya nah ini podo karo kampanye podo karo kampanye gratis nanti orang lihat fotonya di pinggir jalan oh itu yang di gojeloki sama abah hanza langsung kenal orang-orang terkenal langsung sampaian ini namanya kampanye gratis wes duduk tolong ngatuh saya ketew wes 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 oke dilanjut mas coba cerita pengalaman berbagi pengalaman terus supaya mereka-mereka itu sadar dan insap kayak sampaian pengalamannya aduh sangat panjang buruk pokoknya saya gak mau berbagi pengalaman buruk pokoknya mes hatam ini saya mau berpesan kepada para garangan ya ya kayak garangan ya luwak ya ulo ya begecil ngelumpuk buat para pendosa seperti saya jangan pernah kalian merasa takut jangan pernah merasa minder untuk belajar berbuat baik seperti mengunjungi majelis-majelis yang baik seperti ini karena menurut menikah ini Allah itu lebih cinta kepada para pendosa yang bertobat dengan dosanya daripada para ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya bener dikoreksi enggak bener tak jongkrok makanya setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya dan setiap orang buruk ada harapan punya masa depan yang baik ini buruk memang buruk bener tapi dia punya harapan masa depan yang baik makanya saya sering sampaikan urib disyukuri yang penting urib walaupun sekarang masih miskin ada harapan suatu ketika bisa berubah jadi kaya janji saya urib pokok mau bekerja keras ikhtiar dibaringi dengan doa yang kaya jangan sombong enggak ada jaminan kalau anda kaya selamanya bisa jadi suatu saat ada pergeseran yang sekarang kaya dipalik sama Allah jatuh kismin kismin ini sangi sore miskin jadi reke di bawah kere gitu loh yang melarat jangan kecil hati ikhtiar kerja keras barengi doa ada harapan jadi kaya yang kaya jangan sombong enggak jaminan kaya selamanya maaf bisa jadi dibalik sama Allah miskin yang alim jangan sombong yang bodoh jangan kecil hati sekarang masih bodoh mau belajar ikhtiar barengi doa ada harapan jadi alim ada harapan jadi pinter yang alim kalau sombong Allah jika menginginkan mencabut keilmuannya mudah banget enggak usah repot-repot lagi naik motor enggak pakai helm kepreset serawet kepalanya kena batu seketika langsung jadi manusia yang mereknya L2 ilmu titipan Allah paham yang punya jabatan pangkat juga gitu jangan sombong enggak selamanya jabatan itu ada laki-laki kadus sombong malekat itu enggak kenal kadus yaudah semangat ya semangat motivasinya kepada anak-anak matrusuan gini ya yang tampilannya kayak gini-gini maaf-maaf belum tentu di mata Allah baik wali bar sesu itu waliullah bukan hanya wali murid waliullah ahli ibadah ahli zikir ahli berjuang agama tapi di akhir kehidupannya kalah sama syaitan kalah sama nafsu su'ul khotimah umar bin khotob berangasan memusuhi islam beberapa kali ingin membunuh nabi tapi akhirnya menjadi pejuang islam pembela islam bahkan makamnya berdampingan dengan makam rasulullah menele menele rampung-rampung oke ini yang tak parengi sarung kalau apa anja tuh sarungnya cap mangga kah tau kan cap mangga selalu di hati ah matursuan kalau nyun dong aning ibu mudah-mudahan habis pulang dari sini saya bisa jadi orang yang waras amin masya Allah saat ini langsung balas sampai nungan kali nyun barokai iya tak ijoli duitmu oke maturnuhun bah berapa tadi 200 100 200 eh tak ijoli eh tak tambahin tak tambahin seratus 100 udah 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 seolah duit lali rikannya nyong-nyong ini tak tambahin tak tambahin 50 ada 50-an ada ternyong salimali jolok tambahan seket pak dpr 50 pak 50 salahnya teko ayo matur suon matur suon abah ansah semoga abah ansah lancar rezekinya lancar ceramai dimana-mana salam buat neng umilaila iya nggak ngerti mumpuni umilaila anak buahku iya mereka itu kalau ceramah role modelnya saya coba perhatikan gaya ceramahnya mereka bahkan materi-materi ceramahnya mereka nembak saya lo iya memang iya coba perhatikan teliti mereka juga ngaku kok dan saya seneng saya seneng ada yang apa namanya belajar dari gaya ceramah saya dikembangkan dan mereka jujur menganggap saya sebagai role modelnya menganggap saya sebagai panutannya kebelatnya daripada niru nggak ngaku wek nah iya memang bener bener nggak apa-apa saya seneng-seneng saya juga belajar kok saya juga belajar dari guru-guru saya saya juga niru dari penceramah-penceramah yang hebat-hebat itu sama hidup ini suruh niru sama Allah hidup ini memang mengulang-ulang matahari hari tiap hari terbit tenggelam terbit tenggelam sampe yang sholat juga mengulang-ulang niru-niru mulai takbiratul isram sampai salam betul yang ditiru kebaikan nggak apa-apa sampe yang juga bisa kok Insya Allah kalau punya niat yang bagus yang penting jujur kayak ning umilaila kayak ning mumpuni keren seneng saya harus ada generasi-generasi Indonesia seperti mereka maka saya juga nyari bakat-bakat model kayak gini talenta-talenta kayak gini untuk melanjutkan estafet nggak mungkin selamanya saya seperti ini saya bentar lagi tua kalau udah tua pensiun pemanennya wis kedusian mati jangan sampai putus harus terus estafet ini makanya belajar semangat sayang semangat untuk melanjutkan estafet-estafet berperjuangan guys pokoknya jangan mudah jangan mudah patah arang putus asa karena kritikan karena cacian biasa wasbir alam ashabat Mungkin saya tidak bisa bersaing dengan apa aku juga pengen bisa ingin makanya saya nggak bisa bersaing dengan apa yang ahli dengan ibadahnya nggak saya juga nggak ahli ibadah maaf enggak bisa jadi ini sholat saya kualitasnya lebih bagus sholat sampean boleh jadi tapi saya akan bersujud dengan para pendosa bersujud itu sama Allah kok bersujud dengan para pendosa ini maksudnya gimana bersujud bareng bersujudnya bersujudnya kepada Allah kok pelan-pelan nggak harus langsung drastis pelan-pelan 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 perlahan-lahan enggak apa-apa kalau langsung malik gerim yang sampai langsung juban surbanan Udeng-udengan malang buyok kewong malang nih kok bahwa kodus jari nih lah kodus mereka kain bola lah ya udah pokoknya perlahan-lahan ya Bismillah Insyaallah mudah-mudahan ini udah merupakan awal yang bagus jangan hanya sekedar tampilan jangan hanya sekedar pengen viral pengen dianggap jangan memang harus betul-betul tulus jangan sampai nanti ada mumpuni sama yang datang ada umilailah sama yang datang ada apa anjo sama yang datang ada Gus yang lain sama yang datang hanya sekedar pengen dikenal oleh masyarakat sorry kalau memang niatnya seperti itu aku enggak sudi lagi ketemu ya enggak apa-apa golen yang penting niatnya tulus niatnya ikhlas nah berubah niatnya berubah niatnya temenan bukan hanya sekedar bikin konten bukan hanya sekedar pengen dikenal kalau hanya sekedar seperti itu kualat mesti dah ini udah